Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Dr. Naweng, Kepala Pusus Mas Limau. Pada kesempatan ini, idinkan saya menyampaikan beberapa hal perkembangan terbaru terkait pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu sekalian, kita sama-sama mengetahui bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung selama beberapa bulan. Dan memang COVID-19 adalah sebuah penyakit baru, di mana kemudian banyak hal-hal baru juga yang mengakibatkan perubahan-perubahan pada beberapa hal. Pertama-tama, mungkin bisa sama-sama kita ingat bahwa pada saat timbul kasus pertama COVID-19 di Kota Depok, disampaikan oleh Juru Bicara Menteri Kesehatan bahwa virus COVID-19 ini akan mengalami pelemahan pada suatu hari. Pelemahan ini maksudnya adalah, virus itu akan menimbulkan gejala penyakit pada orang dengan kondisi yang jauh lebih ringan daripada gejala yang timbul pada awalnya dulu. Dan ini sudah kita sama-sama lihat bahwa air-air ini banyak di antara kita yang menjadi OTG, orang tanpa gejala, yaitu orang yang dalam badannya ada virus COVID-19, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan SOP PCR, tetapi kemudian tidak ada gejala yang dialami oleh orang tersebut. Dan juga, selama beberapa bulan masa pandemi COVID-19 ini, banyak penelitian yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan maupun oleh WHO, di mana hasilnya didapati bahwa seseorang yang pernah dinyatakan positif hasil SOP PCR-nya, tapi kemudian tidak mengalami gejala atau hanya memiliki gejala ringan sampai sedang, setelah lewat dari 11 hari, mungkin dalam badannya masih ada virus. Tetapi, virus itu sudah tidak lagi bisa menyebabkan orang lain menderita sakit. Artinya, tidak perlu lagi dipastikan bahwa orang itu menjalani dua kali pemeriksaan SOP PCR yang negatif, kemudian baru dinyatakan sempur. Seseorang dengan hasil positif PCR SOP sekali dan sudah menjalani pemantauan selama lewat dari 11 hari tanpa gejala, maka dapat dinyatakan sudah selesai pemantauan dan sehat. Pemeriksaan SOP ulang PCR hanya dilakukan pada orang-orang dengan gejala sedang atau berat yang dirawat di rumah sakit. Setelah dia mengalami perawatan, dia dapat dilakukan pemeriksaan satu kali negatif saja, kemudian dengan tiga hari tanpa gejala dan orang itu juga bisa dinyatakan sudah sehat. Jadi sekarang, tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan SOP berulang-ulang pada seseorang yang sudah pernah dinyatakan positif PCR SOP-nya, apalagi tanpa gejala. Dengan menjalani pemantauan selama minimal 11 hari saja dan tidak ada gejala, maka orang tersebut sudah dapat dinyatakan sehat. Hal ini juga perlu disampaikan mengingat bahwa lingkungan, baik itu RT, RW, maupun lingkungan sekitar, itu kebanyakan sangat khawatir apabila di lingkungannya ada yang dinyatakan SOP- PCR-nya positif. Saya menghimbau Bapak dan Ibu sekalian untuk tidak khawatir berlebihan apabila memang di lingkungannya dinyatakan ada seorang yang hasil SOP- PCR-nya positif. Mungkin perlu dilihat apakah orang itu masuk orang yang mengalami gejala atau tidak. Apabila orang tersebut tidak mengalami gejala dan kemudian sudah lewat masa 11 hari orang tersebut dinyatakan positif, maka insya Allah sudah aman. Tidak perlu dilakukan pemeriksaan SOP ulang menunggu hasil negatif dan kita juga yang ada di sekitar pasien itu tidak perlu khawatir karena orang tersebut sudah tidak bisa lagi menularkan orang lain. Orang-orang yang ada di sekitarnya tidak akan kemudian mendapatkan virus tersebut dan kemudian menderita sakit. Saya menghimbau hal ini karena memang keluar pedoman baru untuk penata laksanaan COVID-19 yaitu pedoman kelima di mana kami puskesmas tidak lagi berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan ulang SOP kepada orang-orang yang sudah pernah dinyatakan positif. Orang yang positif tanpa gejala dipantau selama minimal 11 hari bisa dinyatakan sehat. Kenapa? Karena sudah terbukti melalui beberapa penelitian bahwa orang tersebut tidak akan menyebabkan orang lain juga menderita sakit. Satu hal lagi juga, orang-orang dengan gejala ringan juga tidak perlu mendapatkan obat-obatan. Obat-obatan antivirus hanya diberikan kepada orang-orang dengan gejala sedang atau berat. Dan juga, saya juga menghimbau Bapak dan Ibu untuk tidak takut atau khawatir. Karena memang dengan adanya perubahan sifat virus ini, maka keluarlah kebijakan baru dari pemerintah bahwa pasien dengan hasil SOP PCR positif tetapi mengalami gejala ringan atau tidak ada gejala, juga tidak perlu kita rujuk ke rumah sakit. Cukup melakukan isolasi mandiri di rumah saja. Insya Allah, pasien tersebut akan mendapatkan edukasi tata cara melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan akan menjadi pemantauan puskesmas sehingga tidak akan berbahaya atau dianggap bisa berbahaya bagi lingkungannya. Mudah-mudahan keterangannya bisa bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya perubahan penanganan COVID-19 ini yang kita laksanakan bersama-sama seluruh Indonesia, pandemi ini bisa segera berakhir. Apabila masih ada kekhawatiran atau ada yang perlu ditanyakan, silakan Bapak dan Ibu bisa menghubungi puskesmaslimo atau bisa menghubungi Ketua Kampung Siaga RW. Nanti apabila perlu juga akan ditanyakan kepada saya hal-hal yang masih menjadikan kebingungan, kebimbangan atau kekhawatiran yang ada pada Bapak dan Ibu sekalian. Itu tadi sedikit informasi mengenai perkembangan penanganan kasus COVID-19. Mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman kita semua. Jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, menjaga kondisi tubuh, konsumsi buah dan sayur setiap hari, aktivitas fisik, cukup istirahat, menggunakan masker dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari terinfeksi COVID-19. Salam sehat dari kami Pusmaslimo, saya Dr. Naweng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.